Hai, jumpa lagi di Trick & Trick. Rasanya sangat merepotkan jika untuk melakukan install ulang Windows saja, kita butuh banyak flash disk installernya. Belum lagi kita harus membuat installer terpisah untuk sistem partisi MBR dan GPT. Tentu saja ini sangat merepotkan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat flash disk installer beberapa Windows dan sistem partisi MBR dan GPT sekaligus dalam satu flash disk. Bahkan nanti, pas kalian melakukan install ulang, kalian tidak perlu lagi menentukan apakah harus pakai partisi MBR atau GPT. Ini akan bekerja otomatis sesuai dengan sistem partisi komputer kalian. Pastinya ini akan sangat praktis, bukan? Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, mari subscribe dulu channel ini supaya kita bisa saling berbagi dalam hal yang bermanfaat. Baiklah, kalian perlu download dulu sebuah aplikasi yang bernama Boot Extractor. Nah, kalian bisa browsing dan download sendiri ya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Pastikan ini adalah drive flash disk kalian. Lalu contren format ke VAT32. Klik OK jika muncul perintah seperti ini. Kemudian pilih partisi otomatis. Lalu contren VAT32 dan NTFS. Klik OK jika muncul perintah seperti ini Lalu pilih saja NTFS, lalu klik OK Klik OK lagi jika muncul perintah seperti ini Dan biarkan dia berproses membuat partisi Ini akan menghabiskan waktu sekitar 5 menit Jadi saya akan cut ke langkah berikutnya ya Setelah itu akan muncul kotak seperti ini Dan klik integrasi Nah pada bagian pilih paket, pilih saja Windows Di sebelah kanannya kalian pilih Windows dan sesuaikan dengan Windows yang mau kalian bikin Di sini saya mau bikin Windows 7 dan Windows 8 Makanya saya pilih yang ini Pada bagian pilih berkas, pilih saja lokasi di mana kalian menyimpan file Windows yang sudah berformat ISO yang mau kalian bikin Saya bikin yang Windows 7 dulu Setelah itu klik OK Klik OK jika muncul perintah seperti ini Dan biarkan proses pembuatan installer berjalan sampai selesai Karena prosesnya juga lama, saya cut lagi ke step berikutnya ya Untuk pembuatan Windows selanjutnya, cukup klik pada bagian pilih file Dan cari file ISO Windows berikutnya Saya mau bikin untuk Windows 8, makanya saya cari file ISO untuk Windows 8 Setelah itu klik OK Dan lanjutkan seperti langkah pertama Dan tunggu sampai prosesnya selesai Ulangi lagi untuk Windows berikutnya seperti langkah-langkah tadi Jumlah Windows yang bisa dibikin tidak terbatas selama ukuran flash disk mencukupi Nah setelah selesai, kalian bisa install ulang komputer kalian Cara installnya akan saya ajarkan di video berikutnya Selamat mencoba dan salam trick and trick Terima kasih telah menonton!